Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS Nomor 4 Yang akan menyampaikan makna logo, moto dan visi-misi kami Saya Dinda Hardia Calon Ketua OSIS Dan Rilo Prayogo Calon Wakil Ketua OSIS Nah makna logo dan moto kami yang akan disampaikan oleh Rilo Prayogo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini abang akan menjelaskan moto dan logo abang Moto kami adalah Pilihlah pemimpin yang adil dan bertanggung jawab Dan logo kami adalah pohon kelapa Akan saya terangkan sedikit kenapa kami bilang pohon kelapa Pohon kelapa itu Dari daunnya sampai akarnya memiliki nilai guna masing-masing Begitu juga manusia Dari ujung kepala sampai ujung kaki mereka Mempunyai fungsi masing-masing Jadikanlah manusia itu orang yang berguna Oke sekarang visi-misi akan ditampilkan oleh Dinda Ada pun visi kami ialah Menjadikan SMP SOSTA Amusim Pandan menjadi sekolah yang berkualitas Berprestasi aktif, inovatif dan dilandasi oleh iman Dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keikhlasan hati Dengan mewujudkan kepribadian yang luhur dan mandiri Dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan Misi kami ialah Yang pertama, menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan Kepada Allah SWT Dengan kegiatan keagamaan Yang kedua, menumbuhkan rasa kekeluargaan antar siswa Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan siswa Dalam berbagai kegiatan Yang keempat, meningkatkan kesadaran siswa Mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekolah Yang kelima, menetapkan SMP SOSTA Amusim Pandan Menjadi sekolah adiwiata berwawasan lingkungan Ada pun yayal kami ialah Nomor empat, pilihan kita Suara kita Al-Muslimin Al-Muslimin Itu sekolah Adiwiata Dukunglah kita Cobloslah kita Kami butuh dukungan kalian Oh, nomor empat teriakan Oh, seorang satukan suara Nomor empat ku pasti maju Bersama teriakan Oh, seorang satukan suara Al-Musliminku pasti jaya Kami butuh dukungan kalian Kami butuh dukungan kalian